Hai guys, ARP Studio Tutorial disini, banyak sekali yang ngomong juga bisa menambahkan rekening bank di akun Paypal, penyebabnya banyak sekali guys, diantaranya adalah bended atau limit permanen dan juga limit sementara, kalau limit sementara itu kamu bisa melakukan ini, submit dokumen kayak KTP dan juga peralatan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sama Paypal yang diminta, kalau permanen itu udah nggak bisa, dan biasanya kalau permanen itu munculnya kayak gini nih, karena adanya potensi peparan terhadap resiko, kami telah membatasi rekening Anda secara permanen, Anda tidak dapat, tidak bisa lagi menggunakan rekening untuk transaksi apapun, nah kalau udah kayak gini tuh udah nggak bisa di apa-apain guys, sudah mati total ya, meskipun ada saldo, itu nggak bisa dikirim kecuali setelah nunggu 180 hari, ini kalau di klik lihat perincian, bakalan muncul kayak gini, Anda tidak dapat menggunakan Paypal lagi, nah ini adalah ciri-ciri yang udah nggak bisa diperbaiki alias sudah limit permanen, kalau limitnya sementara, itu biasanya di sini, di halaman tadi, pas di klik tuh bakalan muncul informasi untuk mengupload KTP dan juga mengupload bukti alamat dan juga memberikan informasi transaksi terakhir itu masih bisa, kalau udah kayak gini nggak bisa ketika kita mau menambahkan rekening, ini mau menarik ya, istilahnya mau menarik, terus menambahkan rekening bank sini, hubungkan bank, itu bakalan muncul notifikasi kayak gini nah seperti ini ya, hubungkan rekening bank, terdapat masalah pada rekening Anda, buka pusat penyesalian agar kami dapat membantu Anda menyelesaikan hal ini secepatnya biasanya kamu bakalan diminta untuk verifikasi nama, alamat dan juga bukti apapun itu ya, bukti transaksi dan lain sebagainya di bagian pembatasan rekening kayak gini guys cuma kalau udah kayak gini munculnya notifikasi tanda seru, warna merah, segitiga, itu udah permanen nggak bisa diperbaiki lagi akun Paypalnya jadi mau nggak mau harus nunggu 180 hari, lalu si duitnya baru bisa ditarik selamat menikmati